Mungkin gue lumayan ketinggalan ya buat bahas MOS dengan chipset 3311 ya Ya gimana enggak ya, karena ini sebenarnya produk yang udah rilis di 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya Sebelum video ini dirilis ya tentunya Dan ya gue juga lihat sebenarnya ini MOS tuh sebenarnya bukan yang termurah Tapi gara-gara ada satu brand yang naruh harga di 400 ribuan Gue jadi rasa ini MOS tuh lumayan worth it jadinya Ini lebih menarik karena ya dibanding sama aja sih ya yang cuma punya 2 konektivitas Di sini tuh kita bisa dapat 3 konektivitas Ada bluetooth, wireless 2.0 dan juga wired nih Cari design MOS ini tuh pakai bentuk ambidextrous dengan dimensi di 121,6 x 61,5 x 37,7 mm Terus di bagian belakang MOSnya ini punya punuk yang pas Jadi cukup mirip lah sama MOS pada umumnya Dan kalian jadinya enggak perlu adaptasi-adaptasi lagi gitu ya Cara ukuran juga ini cukup panjang Jadi cocok aja buat kalian yang punya tangan yang gede Di 15 cm ke atas tuh masih oke-oke aja Soal pilihan warna, dia standar aja enggak ada warna-warna yang unik Kayak ada pink atau apa gitu ya Ini ya cuma ada hitam dan juga putih Standar aja, tapi tentunya warna putih yang paling menarik Penempatan logonya juga ini cukup oke ya Ada di samping dan keren banget jadinya Ya biasanya kan logo suka ditaruh di bagian punuk belakang sini kan Tapi ya reunix, pintar banget Naruhnya ada di samping aja Dan ini jadi keren sih Namun di side gripnya ini sedikit bisa mendelep pada saat gue pencet-pencet gitu Tapi enggak ngaruh ke performance sih sebenarnya Terus di kocok-kocok juga ini enggak ada bunyi-bunyi aneh Terhitung cukup solid Tapi ya masih bisa mendelep lah di sisi kiri dan sisi kanannya Di bagian belakang kalian bisa nemuin beberapa tombol ya Ada tombol DPI Terus switch button buat ke connect 3 konektivitas itu Dan juga ada tempat simpan dongle yang udah ada magnetnya Dan seperti yang kalian lihat mouse-nya ini kan tidak bolong-bolong Yang artinya bakal punya bobot yang bisa dibilang mungkin berat kali ya Tapi menariknya mouse ini cuma 59 gram aja Jadi bisa dibilang ini mouse yang cukup ringan Dengan bobot seringan itu dan sensor di 3.3.11-nya ini Bikin feel main game Valorant kalian tentunya ini asik banget ya Sisi yang dipakai ini juga Wano Blue Shell Pink Dot Enak ya tapi memang gak sekliki yang ada di KLGM 8 Tapi satu hal yang menarik nih Untuk kelas harga mouse-nya ini Kita bisa dapat durability yang lebih lama di 80 juta klik loh Untuk tombol makronya mudah dijangkau Tapi tombolnya kurang solid sih Kayak masih bisa goyang-goyang gitu But dengan harga yang dibawakan Jadinya sih kalian gak bisa komplain buat satu hal ini Dengan spek dan switch-nya ini Gue rasa ini gak ada masalah lagi buat main game Valorant kompetitif pun Itu masih aman-aman aja harusnya Kasual juga ya oke banget malah ini kan Oh iya soal tombol DPI di bagian bawah ini Kalian jangan khawatir ya Dia gak akan pas kalian bentur-benturin tuh gak akan ganti-ganti DPI Kayak di mouse Resus RK itu yang RK3 ya Seperti pada komplain ke gue soal resat dibanting ini mouse Malah kok ganti-ganti DPI gitu ya Dan disini sih enggak ya Gak ada masalah hal kayak gitu Oke gue hampir kelupaan soal software-nya ya Kalian bisa banget buat setting-setting makro Ataupun apapun itu yang ada di software-nya Kalian bisa cek aja link-nya gue taruh di deskripsi Atau kalau kalian mau yang lebih resmi Bisa langsung ke web-nya Itu semua ada kok disitu Nah kita lanjut ke si software-nya Seperti kalian lihat disini UI-nya sih simple banget Yang gak ada gaming-gaming desainnya Ya kayak bawaan pabriknya aja gitu ya Terus disini kalian bisa ubah tombolnya Jadi kayak u-live button jadi apa Macro-k atau apa Run-app-k ya kan Terus kalian bisa ke macro editor Berbuat kalian record makronya ya Jadi record makro gak ada UI lainnya Pokoknya di satu UI disini gitu Disini ya kan Terus kita bisa lihat Power Manager ini Seberapa lama dia sleep-nya ya kan Kalian bisa atur misalnya Diam satu menit dia bakal sleep gitu Terus ini baterainya Yang gak bisa kalian apa-apain Terus ini DPI bisa kalian ubah Misalnya ini bawaannya kan kemarin 1600 Tinggal diubah aja jadi Berapa ya kan Tinggal ditulis atau ditarik Terserah kalian Terus disini lightning Buat atur Sebenernya RGB-nya ini Ya gak kelihatan ya Kayak di titik indikator aja Jadi ya ini sebenernya gak penting ya Ini anggap aja gak perlu Gak perlu ada sebenernya Terus ini polling rate Nah Mas ini ya support 1000Hz ya Terus kayak bisa atur disini Terus untuk parameternya ini Ini juga juga jarang pakai Ini buat control panel Jadi ini yang settingan berdari windowsnya Itu sebenernya gak perlu kalian setting juga sih Harusnya Terus ini ada motion sync Boleh dicentang Boleh enggak Kadang Kalau kata orang motion sync itu Agak merubah sih mouse-nya itu Jadi ya ini Kalian bisa cek lebih lanjut di youtube ya Apakah kalian percaya atau enggak Tapi kalau gue sih percaya ya Dan ini pairing tool Sebenernya ini Kalau misalnya kalian mau reset Tombol gitu ini Ya kayak gini jadinya sih Ngereset semuanya Cuma ya Gue gak tau ini bakal kepakai atau enggak sih Sebenernya Dan ya gitu aja Sangat simple UI-nya Tidak ada aneh-aneh Bentuknya Ya gini-gini aja Dan ya lebih kelihatan Seperti bawaan pabrik aja lah Nah Untuk harganya Mouse ini tuh Salah satu yang termurah malah ya Di market jadinya Karena dia bawain 3 konektivitas Harganya ini masih under 400 ribu 390-an lah kita bilang So ini udah oke banget Buat entry level Kalau kalian nyari yang pengen ada bluetooth-nya Tapi kalau kalian memang gak butuh bluetooth-nya Ya balik lagi lah Ajax pemenangnya sih sebenernya Dan kalau kalian punya budget lebih Ya sebenernya ini bisa lagi Kalian upgrade Dapat 3395 Di 400 ribuan Tapi kalau kalian budgetnya pas-pasan Ini layak banget Buat dipertimbangkan Untuk dibeli Jadi starter pertama lah Buat kalian punya mouse gaming Itu ya 3311 ini Mungkin segitu untuk pembahasan gue kali ini Kalian boleh drop di kolom komentar Kira-kira apa yang perlu gue improve lagi ya Dan ya kalian bisa komentar Kalau kalian ada masalah soal Si reunix ini Ya biar kita sama-sama belajar Dan sama-sama tau Ataupun mungkin kita bisa improve ke brand-nya Untuk soal mouse-nya ini Kalau ada masalah Dan buat kalian yang mau beli Kalian bisa cek link di deskripsi ya Dan segitu dulu Gue sama ikutnya berdua diri Bye-bye Bye-bye